Apa saja yang terjadi di tanah air dalam 24 jam terakhir ini, kami merangkumnya dalam Indonesia Flash News. Tiga orang yang diduga pimpinan kelompok begal di Medan Sumatera Utara tewas ditembak karena berlawan saat ditangkap. Mereka diperkirakan sudah 30 kali melakukan pencurian dengan kekerasan. Ketiga jenazah telah diperiksa di Rumah Sakit Bayangkarapol dan Sumatera Utara pada Jumat 29 Desember. Selain itu, polisi juga menangkap tiga orang yang diduga sebagai begal. Mereka ditangkap karena berulang kali melakukan perampokan. Polisi menyita tiga sepeda motor dari kelompok ini. Ratusan pengemudi ojek online di Bekasi, Jawa Barat terlibat bentrok dengan sopir angkot di Jalan Juanda Kawasan Stasiun Bekasi, Kota Bekasi. Bentrok dipicu solidaritas karena tak terima temannya ditabrak angkot. Polisi yang datang sempat memberi tembakan peringatan untuk membubarkan massa dan keributan ini juga terekam oleh warga. Pihak kepolisian sudah meminta keterangan sejumlah saksi terkait keributan ini. Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung menangani 36 kasus polisi nakal selama tahun 2017. Satu dari 36 polisi itu dipecat dengan tidak hormat karena desersi, meninggalkan tugas selama 60 hari. Sementara menjelang tahun baru, Polresta Bandar Lampung juga merazia pedagang petasan dan menyita ribuan petasan. Polisi juga merazia sejumlah pasar sualayan yang menjual produk ke Deluarsa dan tanpa izin edar.